Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kita di Stana Tutorial Kali ini saya akan mencoba untuk Mendaftar Payletter di Traveloka Untuk daftar Payletter di Traveloka ini cukup mudah Kita langsung aja Kita pertama masuk ke aplikasi Traveloka Setelah masuk ke aplikasi Traveloka Kita masuk ke menu Payletter yang ada di sini Atau yang bagian atas ini sama aja Kita klik daftar Kemudian untuk syarat dan ketentunya Di bagian sini teman-teman Dipastikan sudah dipersiapkan Jika sudah kita klik lanjutkan pendaftaran Pertama kita ambil foto KTP Kita izinkan Kemudian kita arahkan KTPnya ke kolom yang sudah disiapkan ini Kemudian kita klik gambarnya Maka secara otomatis di sini Kolomnya sudah terisi sesuai dengan KTP kita Kemudian kita scroll ke bawah Dan kita klik simpan detail foto Jika sudah benar Ambil foto diri Kita klik juga untuk mengambil foto kita Kita arahkan kamera depannya ke wajah kita Dan kita klik ambil gambar Kemudian kita klik simpan detail foto Kemudian kita klik alamat saat ini Untuk mengisi alamatnya Untuk alamat bisa beda dengan KTP Atau bisa juga teman-teman isi sesuai peta Menurut Google Map Kita klik untuk mencari alamat kita di Google Map Kemudian kita isi detailnya Kemudian kita klik gunakan lokasi ini Kemudian kita isi provinsi Kota Kota Kecamatan Kelurahan Kode pos Dan kita klik selesai Kita coba klik data pribadi terlebih dahulu ya Sebelum mengisi pekerjaan Kita lengkapi data yang ada di sini Pendidikan terakhir Nama lengkap ibu kandung juga diisi Pendidikan terakhir silakan diisi Kemudian ibu kandung ini harus sesuai dengan yang ada di KK Atau kartu keluarganya Silakan diisi Saya coba isi Jika sudah diisi kita klik simpan Kemudian kita scroll ke bawah Dan kita klik detail pekerjaan Status pekerjaan Kita isi di sini Saya coba pilih yang wira usaha Dan kita klik pilih Industri pekerjaan Diisi juga Coba pilih yang ini aja Dan kita klik selesai Kemudian kita klik simpan Dan kita scroll ke bawah Dan kita klik kirim Silakan diperiksa kembali Akunnya ada yang salah Jika sudah diperiksa Kita klik lanjut Kemudian kita klik setuju Kita diminta verifikasi Kita pilih nomor teleponnya Untuk menerima verifikasi Dari travelokannya Nanti kita dikirimi kode verifikasi Melalui nomor yang sudah didaftarkan Di sini sudah terisi otomatis ya Dan kita diminta mengisi dokumen Kita isi data Kontak darurat kita isi Kita klik selesai Setelah kita isi Namanya Nama kontak darurnya Kita isi nomor teleponnya juga Pastikan nomor teleponnya ini aktif ya Jika sudah kita isi Kita klik simpan Kemudian detail pekerjaan Kita isi juga Kita klik tanda plusnya Nama perusahaan Kita isi Saya coba isi ya Salah-salahan aja Kemudian kontaknya Kita isi Saya isi dengan nomor telepon saya Nomor ekstansi jika ada diisi Jika tidak ada kita biarkan aja Lanjut kita isi di bawahnya Penghasilan per bulan Saya coba kasih penghasilan per bulan Ini cuma ngarang aja 15 juta Ini cuma ngarang aja ya Penghasilan per bulan Penghasilan per bulan kerja total Penghasilan per bulan Penghasilan per bulan Kita isi juga Bisa diisi sesuai Kadang teman teman Atau bisa Di karang aja Jika sudah kita isi semua Kita lanjut Simpan Nomor teleponnya tidak boleh sama ya Saya coba isi Kemudian kita klik simpan Kita scroll ke bawah Kita isi Tanggal jatuh tempo pembayaran Kita klik Tanda plus Untuk mengisinya Kemudian kita pilih Jatuh tempo yang mau kita inginkan Sesuaikan dengan gaji kita Tanggal gajian kita Jika kita bekerja Saya coba pilih yang tanggal 25 aja Teman teman bisa pilih yang lain Oke sudah diisi semua Kita klik kirim Silahkan cek lagi Takutnya ada yang salah Jika sudah benar semua Kita klik lanjutkan Kita diminta verifikasi lagi Kita klik aja Dan nanti ada kode verifikasi Nah ini sudah terisi sendiri Memeriksa datamu Kami perlu sekitar 20 menit Di jam kerja Selagi menunggu Coba cek penawaran Menarik pay letter kami Jadi disini Kita diminta menunggu Sekitar 20 menit Untuk proses pendaftarnya Apakah diterima atau tidak Teman teman bisa cek Promo pay letter Atau bisa kembali juga boleh Agar tidak terlalu panjang videonya Saya coba berpepat aja Kita coba tutup aja ini Kita kembali ke depan Oke teman teman Saya sudah dapat email ini Tidak sampai 5 menit ya Sudah dapat email Kita cek Perbarui data pendaftaran Anda Jadi alamatnya ini kurang lengkap ya Kita kembali cek Pendaftarannya Kita masuk ke traveloka Kemudian kita klik pay letter Atau kita klik lihat Pay letter yang ini Kita klik kirim ulang datanya Karena disini datanya Masih ada yang kurang Nah karena disini Saya diminta mengisi detail Alamannya Nomor dan RTRW nya juga harus disi Saya coba Isi asal-asalan Soalnya saya tinggalnya Di dusun Untuk dusun itu Biasanya tidak ada RTRW Ataupun nomor rumah Jadi saya coba isi Asal-asalan aja Buat teman-teman tinggal isi Sesuai keadaan teman-teman Juga sudah kita klik selesai Dan kita klik kirim Kita klik lanjutkan Dan kita tunggu 20 menit Untuk melihat Hasil pendaftaran kita Saya bercepat Videonya Agar tidak lama Proses penunggunya Oke teman-teman Setelah kita menunggu cukup lama Disini saya Dapat email Dari traveloka Cuman tidak ada Di notifikasi Kita coba cek ya Nah ini dia Pendaftaran Payletter telah Disetujui Dengan limit RP 10 juta rupiah Jadi untuk Pendaftaran Traveloka Payletternya Sudah berhasil Dan saya dapat Limit 10 juta Disini ada tombol Aktifkan Payletter Teman-teman bisa klik Atau bisa Dibirkan Kita coba kembali Ke aplikasi Traveloka Oke sekarang Kita coba cek Di aplikasi Traveloka Apakah benar-benar Sudah Diterima Pendaftaran kita Sudah di asisi Atau tidak Kita masuk ke Aplikasi Traveloka Oke ini sudah masuk Ke aplikasi Traveloka Dan disini Sudah tampil Limit Creditnya Limit Payletternya Kita coba klik Selamat datang Di Payletter Payletter kamu Disetujui Biar semangat Cek dimana Saja kamu bisa Pakai Payletter Kemudian teman-teman Perhatikan Di bawah ini Ada tombol Aktifasi Payletter Ini untuk Mengaktifasi Payletter kita Cara aktifasinya Teman-teman tinggal Sweep atau Geser Tombolnya ini Dari sebelah kiri Ke sebelah kanan Atau bisa juga Kita biarkan Kita coba tutup Aplikasi Traveloka Kemudian Kita buka Lagi Kemudian Kita masuk Ke Payletter Kita klik Oke 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 Maka secara Otomatis Tombol Aktifasinya Sudah hilang Dan Payletter Kita Secara otomatis Sudah aktif Setelah kita Aktifasi Tampilannya Seperti ini Disini Sudah tersedia Sudah tampil Limit Payletternya Limit Creditnya Tinggal kita Gunakan Untuk Bertransaksi Di Traveloka Nah Agar bisa Digunakan Untuk bertransaksi Payletternya ini Kita harus Membuat Pin Transaksinya Terlebih dahulu Untuk membuat Pin Transaksi Silahkan Teman-teman Perhatikan Di bagian atas Disitu Ada beberapa Notifikasi Tinggal Teman-teman Scroll aja Ke kiri Atau Geser aja Ke kiri Kita tutup aja Yang ini Kemudian Ini Untuk Kenaikan level Kita Klik Kemudian Disini Kita diminta Untuk membuat Pin Yang mana Pin ini Nanti Digunakan Saat Bertransaksi Menggunakan Payletter ini Kita coba Buat dulu Kita klik Dan kita Buat Pinnya Kita coba Buat Dan kita Masukkan lagi Untuk Mengkonfirmasi Samakan Dengan pin Yang sudah Kita Oke Ini sudah Dapat 79889 Kita tulis Dan kita Klik Verifikasi Pin berhasil Dibuat Kemudian Kita klik Oke Mantap Oke Selanjutnya Jika sudah Kita buat Pinnya Tinggal Kita gunakan Payletter Kita Sebagai Kebutuhan Jadi Untuk Pendaftarannya Cukup Mudah Tinggal Teman-teman Ikuti aja Videonya Disini Tadi Sedikit Ada Kesalahan Karena Salah Dalam Pembuatan Alamat Yang Harusnya Tidak Sampai 20 Menit Disini Harus Menunggu Lebih Dari 20 Menit Tapi Tidak Sampai Satu Hari Proses Pendaftarannya Sudah Di ACC Dan Sekarang Saya Sudah Punya Payletter Trevloca Selamat Mencoba Semoga Sukses Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh